Sejak seminggu lalu, harga bahan pokok bawang merah di beberapa pasar di Tabalong naik. Kenaikan berkisar antara 3 hingga 4 ribu rupiah atau dari harga sebelumnya 35 ribu rupiah menjadi 38 ribu rupiah per kilogram. Menurut salah seorang penjual bawang merah di pasar Kapar, Ibu Bambang mengatakan, kenaikan dikarenakan stok bawang merah yang menipis akibat gagal panen. Sedangkan permintaan justru semakin meningkat karena menjelang bulan Ramadhan. Menurut Badan Pusat Statistik Tabalong, kondisi ini berdampak pada inflasi yang terjadi di Tabalong pada bulan April. Bahkan, bawang merah menjadi penyumbang terbesarnya, yaitu mencapai 0,36 persen. Bawang merah kemungkinan itu berkaitan dengan permintaan mungkin ya, permintaan yang cukup besar, sedangkan persediaan kurang mencukupi. Itu akan memicu inflasi karena konsep ekonomi ini supply and demand ya, harus ada keseimbangan supply and demand. Sementara secara umum, inflasi di Tabalong sebesar 0,61 persen. Komoditas yang dominan mendorong inflasi di Tabalong tersebut, yakni emas persiasan sebesar 0,05 persen, jeruk 0,05 persen, bayam 0,08 persen, daging ayam ras 0,12 persen, dan terbesar bawang merah sebesar 0,36 persen.